Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat semua Pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas Cara memaksa Pohon jambu air Agar bisa berbuah Disini bisa sobat lihat Ini adalah jambu air susu Langkah apa saja yang harus kita lakukan Agar pohon jambu air kita Bisa cepat berbuah Nanti insya Allah akan saya tunjukkan bagaimana caranya Dan sebelum video ini saya lanjutkan Saya harapkan dukungannya Subscribe-nya, like, share, dan komen-nya Dan saya ucapkan terima kasih Semoga kita dan keluarga kita Selalu diberi kesehatan Diberi keberkahan riski Dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan Mari sama-sama kita lanjutkan Bagaimana cara memaksa Pohon jambu air Agar bisa berbuah Pertama yang harus kita lakukan Yaitu pemangkasan Jadi kita harus Buat tajuk Batang sekunder dan batang ranting Agar seperti ini Jadi tidak begitu rimbun Seterusnya kita kurangi untuk daunnya Seperti ini Jadi kita kurangi saja daunnya Batang-batang yang kecil kita kurangi Batang ranting Dan bagian ujungnya Bagian pucuk Yang mudah kita pangkas Pemangkasan pucuk pada tanaman jambu air Ini bertujuan Untuk menghentikan Pertumbuhan generatif Dan memicu Percepatan penuhan batang ranting Dan kita buat seperti ini Dan langkah kedua kita Potong kulitnya Seperti ini Kurang lebih 1 cm Pemotongan batang primer Untuk kulitnya Di sini bertujuan Agar batang primer Cepat menua Kita kupas Seperti kita mau mencangkok Jangan terlalu besar Atau terlalu lebar Kita crop Tambiumnya Dan ini untuk bagian bawah Kita biarkan seperti ini Jadi ini saya sisakan Satu batang kecil Ini untuk Pertahanan akar Dan selanjutnya Langkah ketiga Kita siapkan 10 liter air Kurang lebih Dan di sini Kita harus memberi Pupuk perangsang Ini bertujuan Mempercepat penuhan Pada batang Dan merangsang Pembungaan pada jambu air Dan untuk pupuknya Di sini saya pakai Jenis MKP Dan untuk dosisnya Di sini Kurang lebih Per 10 liter air Kita beri 3 sendok Rata Dan pupuk yang kedua Di sini saya pakai KNO 3 putih Dan untuk Tekarannya sama Yaitu 3 sendok makan Posisi rata Dan selanjutnya Kita aduk Pupuk Yang sudah kita campur Agar benar-benar Larut dalam air Dan untuk Pemberiannya Di sini Kita beri Kurang lebih 1 liter air Per 1 pohon Kita lakukan 2 minggu sekali Dan untuk penyiraman Kita lakukan Seperti biasa Satu hari 2 kali Dan kita tunggu Hasilnya Kita lakukan Seperti yang Sudah kita praktekan Kita akan Lihat hasilnya Disini Disini bisa Sobat lihat Ini sudah mulai Mengeluarkan Tunas baru Dan Bakal bunga Mungkin untuk Tahapannya Tidak Sama Jadi ada yang Sudah 2 minggu Dan ada juga Yang memang Agak lambat Sekitar 3 minggu Jadi tergantung Posisi batang Atau Pohon jambu air Jika memang Sudah tua Untuk batangnya Ini akan Lebih cepat Muncul keluar bunga Dan untuk Pohon yang memang Sudah tua Ini bisa Lebih cepat lagi Bisa sekitar 2 minggu Sudah bisa Mengeluarkan bunga Saya akan Tunjukkan Batang jambu air Yang sudah tua Seperti ini Jadi untuk Batangnya Sudah mulai Pecah Untuk kulitnya Jadi sudah Mulai kasar Dan Sudah Sedikit Pecah Untuk kulitnya Ini tanda Batangnya Sudah menua Dan biasanya Jika seperti ini Ini akan Cepat Mengeluarkan Bunga Pada pohon jambu air Kita akan Lihat Perkembangannya Disini Bisa Sobat Lihat Pohon jambu air Yang sudah Kita Paksa Disini Sudah hampir Semua batang Dan rantingnya Mengeluarkan Bunga Atau bakal bunga Walaupun Masih kecil-kecil Dan Di bagian Pucuknya juga Yang kita Pangkas Ini sama Sudah mengeluarkan Bunga Atau bakal bunga Jadi hampir Di semua Batang Dan pucuk Dan kita Akan lihat Batang Di bagian Paling bawah Pertama Saya lukai Tidak Saya putuskan Dan yang Kedua Saya potong Dan saya Putuskan Kulitnya Dan sekarang Hasilnya Bisa Sobat Lihat Bakal Bunga Sudah Sedikit Membesar Jadi Hampir Di semua Batang Ranting Dan Bagian Pucuknya Juga Hampir Semua Yang kita Pangkas Sudah Mengeluarkan Bunga Atau bakal Bunga Sekarang Tanggal 12 Agustus 2021 Berarti Pohon jam Boyer ini Sesudah Pemaksaan Usianya Kurang lebih Sekitar 20 hari Dan Bisa Sobat Lihat Di setiap Ujung Bagian Bawah Pohon Jambu Air Ini Semua Sudah Memunculkan Bakal Bunga Dan Bagian Batang Yang kita Kerat Ini Sudah Mulai Membengkak Dan Untuk Ranting Rantingnya Hampir Di semua Ranting Sudah Mengeluarkan Bakal Bunga Dan Di bagian Pucuknya Juga Sama Bunga Bunga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang kurang dan lebihnya saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh